Dulu ditinggal Armarhum Uje saat masih kecil, inti penampakan anak bungsu Umi Pipik dan Sang Ustadz yang kini sudah beranjak remaja dan berparas tampan. Kepergian Ustadz Jeffrey Al-Bukhori pada 2013 silam memang mengejutkan banyak pihak, tak cuma untuk umat namun juga keluarga kecilnya. Seperti yang sudah diketahui saat itu Uje Sapaan Akrab dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhori meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yang masih kecil. Keempatnya ada Abizar Al-Ghivari, Adiba Kanza, Ayla Azuro, dan Ataya Bilal Rizkilah. Mau tak mau keempat anak Uje harus diurus oleh sang istri seorang diri yakni Pipik Dian Irawati. Meski begitu, semua anak Uje tumbuh dengan sangat baik meski tanpa ditemani sang ayah, termasuk paling bontot Ataya Bilal Rizkilah. Ya tentu masih membekas diingatan tatkala Uje meninggal dunia, Ataya masih kecil dibanding tiga kakaknya. Ataya Bilal Rizkilah bahkan terlihat masih belum terlalu paham saat ayahnya dulu meninggalkannya menghadap Tuhan. Disebut netizen mampu gantikan sosok Uje, anak bungsu Umi Pipik ini bikin sang ibu bangga takaruan. Besarkan empat anak mendiang Uje seorang diri, Umi Pipik sampai geluti sederet usaha ini untuk bertahan. Dan kini Ataya Bilal Rizkilah yang lahir pada 2008 silam, kini menginjak usia 14 tahun pada 19 Mei mendatang. Penampilannya yang dulu masih imut, sudah berubah menjadi tampan khas anak remaja seumuran. Melansir dari postingan Instagram sang ibu yang diunggah Minggu 10 April, potret Ataya Bilal Rizkilah sekarang terlihat. Pada kesempatan itu, Umi Pipik, Sapan Akra Pipik Diyah Irawati membagikan tiga slide foto putra bungsunya. Dan ketiganya pun rupanya diambil tatkala Ataya Bilal sedang berkunjung ke Tanah Suci. Pada slide foto pertama, terlihat Ataya Bilal Rizkilah berfoto memakai kain putih melilih tubuhnya di depan kaabah. Senyum manisnya pun terlihat meneduhkan. Sedangkan pada slide foto kedua, terlihat Ataya memiliki potongan rambut lebih pendek dan terlihat masih kecil di usianya sekarang. Usut punya usut, foto slide kedua terlihat diambil pada tahun 2014 saat umroh kedua. Hal ini diketahui dari kolom keterangan yang dituliskan Umi Pipik. Alhamdulillah udah tahalul dan jalanin sunnah dengan mencukur rambut. Slide kedua umroh tahun 2014, Ed Bilal.Ataya masih kecil, tulis Umi Pipik. Waktu cepat sekali bikin anak-anak tumbuh besar umroh mabrur insyaallah, tambah Umi Pipik.